Intro Halo semuanya balik lagi di vlog gue Gue masih ada di dealernya Mazda Asia Afrika Bandung Di nomor 154 Kenapa gue masih betah disini Karena disebelah gue sekarang sudah ada satu mobil SUV Tapi bukan leather frame Biasanya kalau di brand-brand sebelah Seperti Fortuner atau Pajero sekalipun Itu rata-rata semua menggunakan leather frame Tapi mobil ini menggunakan monokok yang pasti Akan jauh lebih nyaman dibanding kompetitornya Dan kalau misalkan kita bicara soal Mazda Mazda tuh selalu menarik perhatian gue dengan warna merahnya Merahnya Mazda tuh gimana ya Jadi beda gitu Kalau misalkan brand-brand lain gitu Nggak terlalu gimana-gimana Tapi kalau ngeliat merahnya Mazda Itu langsung Wah cantik gitu merahnya tuh Nggak Apa namanya Ya teman-teman tau lah Apalagi kalau misalkan kayak CX-5 gitu kan Kayak apa namanya MX-5 sorry Bukan CX-5 MX-5 kayak Miata gitu Itu merahnya keren banget Dan ini juga sama merahnya keren banget Ini tuh Mazda CX-8 ya Yang gede banget Dan siapa bilang mobil SUV itu Apa namanya Kan selalu dibilang mobil SUV itu kurang nyaman Ya Itu enggak untuk mobil ini Karena mobil ini punya ruang duduk Itu di bagian tengah dia Di bagian tengahnya dia captain seat Yang enggak seperti kompetitor Jadi bakal lebih enak Lebih nyaman Lebih santai Dan bisa dipakai Untuk orang-orang yang punya driver Jadi kita bisa di belakang Sambil nyantai Nanti deh Gue bakal kasih tau Gue bakal kasih liat maksudnya Untuk bagian dalamnya seperti apa Sekarang kita bakal bahas Eksteriornya terlebih dahulu Untuk muka ya ciri khas dari Mazda Ya Mazda seperti ini Lihat Mewah Udah itu Mewah Ganteng Grillnya seperti ini Memang ada Ada chrome nya disini Di tengahnya ada logo Mazda yang Ini logonya keren banget Besar Tapi bukan masalah besarnya Disini Di dalam Di dalam Apa namanya Di dalam emblem Atau logo si Mazda ini Tersimpan Sebuah radar Ya Sebuah radar untuk Cruise control Jadi Adaptive cruise control nya itu Ada radarnya disini Terus Ditambah lagi Mobil Memang mobil ini hanya Ber Apa namanya Kalau misalkan pakai cruise control Dia gak bisa sampai 0 km per jam Jadi hanya di Kecepatan 30 ke atas 30 ke atas Kita bisa gunakan Adaptive cruise control nya Ya memang Kalau misalkan Dia Sampai 0 km per jam Mobil ini bisa diajak Macet-macetan Tanpa harus Injak gas Dan Ram Jadi seperti semi Semi-autonomous Karena mobil ini juga sudah Dipasang radar Di bagian atas Punya lane keeping Lane following Dan segala macamnya Blind spot monitoring Juga ada Itu jadi Nyaman banget Kita kalau bawa mobil ini Nyaman sekali Mau jadi driver Enak Apalagi kalau kita Keluar kota Di tol Semi-autonomous nya Bisa dipakai Jadi kita gak usah Capek-capek lagi ya Gak kayak mobil-mobil Zaman dulu Oke Kita lanjut lagi Di headlamp Headlamp nya juga Ya headlamp nya Ganteng banget LED juga ya Terus Kalau ciri hasil dari Mazda Selalu menggunakan Pro G Ada proyektor nya Ada LED DRL Terus di bawah Dia ada fog lamp Vogue lamp nya Nih Ya Kecil Tapi LED Yang pasti Lebih terang Tapi itu jadi pro kontras ya Ada yang bilang Oh LED katanya Kurang ini Kalau dikena hujan Itu sesuai selera Teman-teman aja lah Gue gak akan Terlalu bahas itu Radar juga Sorry Disini juga sensor juga banyak Ada 4 1, 2, 3, 4 Ada 4 buah sensor Terus Ini untuk Ini untuk derek Lagi dicopot ininya Lagi dipasang Untuk dereknya Bempernya Bempernya juga menurut gue Oke-oke aja Gue gak ada komplain sih Kalau udah Ngebahas soal Mobil Mazda Kita lihat samping sini Karena mobil ini Itu Kelasnya dia di SUV Otomatis Besar Dan kapasitas dari mobil ini Karena di tengahnya dia Captain seat Dia hanya bisa masuk 6 penumpang saja Jadi gak 7 seater Ya Seperti itu Tapi Mobil ini tuh Mengutamakan kenyamanan Dibanding Kebanyakan orang Ya Terlalu banyak orang 7 orang di dalam mobil Kebanyakan gak sih Ya Normalnya 6 orang Dari kasih captain seat Juga itu Udah nyaman banget Dimensi Panjangnya Tingginya Ini udah gak khawatir deh Kalau misalkan tinggal di Indonesia Terus Sini juga dia Memiliki Over fender Warnanya hitam Dove Terus rodanya juga Lumayan besar Kita lihat disini Oke Ukuran velg Dimana Ukuran velgnya Dia menggunakan ring 19 inci Wow 19 inci Gede banget Sini juga profil ban 225 Per 55 Dan desain Velgnya juga Dia single tone Tapi warnanya Gue suka banget Grey Kayak gini Metal Cuman ini lagi dicabut aja Sebenernya Ini logo Mazda nya Cuman lagi dicabut Ya Keren banget Dan udah Jangan ditanya Kalau misalkan disc brake Ya otomatis Mobil ini Bukan otomatis Mobil ini sudah menggunakan Disc brake di semua rodanya Gak usah ditanya lah Ya Sepion juga Sewarna sama body Cantik ya Ada lampu Seinnya juga Disini juga ada Blind spot monitoring Jadi enak Kalau misalkan Nyalip kiri Nyalip kanan Itu indikatornya Akan menyala Door handle Dia sewarna sama body Ada akses Smart key nya juga Di bawah juga Dia masih dikasih ya Ornamen Chrome Jadi terlihat lebih mewah Jadi gak lebay Chrome nya ya Terus disini juga Jendela juga ada Chrome-Chrome nya Meskipun Tidak terlalu banyak Di atas Biasa Mobil SUV ya Suka dikasih ginian Apa namanya Rooftail Bagian belakang Sini sama Roda bagian belakang Beda gak sih Sepertinya sama-sama aja Untuk bagian roda belakang Masih ring nya sama Disc brake juga Oke Dan Ini Ini tanky bensin Tunggu sebentar ya Kita buka Tanky bensin nya Karena disini ada yang menarik Kalau menurut gue sih menarik ya Tunggu sebentar Nah Udah gue buka ya Oke Sebenernya gak ada Gak ada yang aneh Dari Ininya Dari apa Tempat bensin nya Maksudnya masih sama-sama aja ya Seperti mobil pada umumnya Tapi disini lihat Minimal 90 round Jadi minimal mobil ini Masih Bisa minum Round 90 Kalau misalkan itu 90 itu Pertalight Berarti ya Pertalight Dia masih bisa minum Kalau misalkan kita Emergensi gitu Keluar kota Terus Agak susah nyari Pertamax gitu Kayak di Di daerah-daerah kan Agak sulit Kalau misalkan kita cari Pertamax Mobil ini bisa Minum Pertalight Kalau emergensi aja Tapi ya Karena Masa sih tega Mobil sebagus ini Dikasih Pertalight ya Jangan dong Ya ini cuman Buat emergensi Pokoknya temen-temen bisa Pakai Pertalight Bagian belakang sini Bagian belakangnya juga Enggak kalah ganteng Ganteng sekali Kelengkapannya juga disini Antena sharp fin Terus disini ada Iron stop lamp Rear defogar Rear wiper Ada garis berwarna chrome Yang Mempermanis stop lamp Stop lampnya Yaudah lah Mazda memang begini Rata-rata semua mobil Mazda Kayak gini desainnya CX-9 Ya begini Futuristik Keren Terus ada emblem Mazda CX-8 Elite Mungkin tipe ya Tipe elite mungkin Disini ada sky active G Karena itu teknologinya ya Kamera mundur Ya jelas ada Cuman Disana ada kamera gak sih Gue lupa tadi Di bagian spion sini ada kamera gak Ada Itu ketinggalan Jadi mobil ini punya kamera T316 atau T360 Gue kelupaan tadi ya Mobil ini enak Kira-kira begitu kita bawa Ada kameranya Di head unit nanti Ada Dilihat di depannya Kita buka bagasi Oh Gak usah tekan Jadi bagasinya ini bisa dibuka Secara Menggunakan kick sensor Jadi kalau misalkan kita bawa barang Misalkan Gue pake apa ya Kira-kira barangnya Misalkan gini Ini ada Ada barang Wah ribet Misalkan Kita buka aja Gini Sorry tadi kuncinya gak kebawa Jadi bagasinya gak bisa dibuka Sekarang kuncinya udah gue pegang Dan sekarang kita bakal buka Bagasinya Oke Bagasinya elektrik Dan menggunakan kick sensor Jadi kalau kita bawa barang Tinggal simpen Simpel Jadi gak usah Taruh dulu barang Angkat dulu bagasi Ini udah enak banget Jadi menggunakan kaki aja Kita bisa Bawa Barang Ini kita keluarin lagi Kita simpen lagi ya Oke Oke Bagasi Ya bagasi karena Di belakang sini dia ada Apa namanya Ada jok lagi Jadi ini Ini 6 penumbang Otomatis ya bagasinya Akan mengecil Tapi ini kalau menurutku Ini udah cukup Kalau misalkan kita bawa barang Tas Atau ransel Atau apapun itu Ini Udah lebih dari cukup Ya Udah lebih dari cukup Dan kalau misalkan kita hanya Bersedikit Pasik Bersedikit Kalau kita misalkan Berempat aja gitu kan Kurang puas dengan bagasi Kita mau bawa koper ukuran besar Kita bisa lipat Oke Kita bisa lipat seperti ini Dan ini Rata lantai Rata lantai ya Kalau misalkan kita lipat seperti ini Jadi enak Kalau misalkan kita bawa koper ukuran besar Tinggal masukin aja Push Terus ini juga Ini tuh apa ya Ya Gue tadi nyari lampu Tapi Lampunya gak ada ya Gak ada lampu Oh lampunya disini Ada lampunya disini Terus ada Ini saklarnya juga Jadi enak Bisa dimatiin Bisa dihidupin Terus ada power outlet disini 12 volt Seperti biasa Kalau misalkan kita buka Ada storage juga Kita mau naruh Misalkan Berkas-berkas yang tidak terlalu tebal Mungkin bisa taruh disini Sepatu bisa masuk gak sih Sepatu ukuran Pendek mungkin ya Bisa masuk disini Yang ceper-ceper gitu Sepatu masuk Kalau kayak yang tinggi-tinggi Kayaknya enggak deh Ganjel nantinya Seperti itu ya Kita tutup lagi Enak banget Oke Jadi enak Kenyamanan Dan kemudahan Itu semua Ada di Mobil ini Bagian bawah Ini lagi dipasang Buat direct Buat direct-direct gitu Muffler dia ada 2 ya Reflektor juga ada Reflektor 2 Muffler 2 Sensor parkir dia ada 4 Dan suara sama bodi juga Ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk eksterior Dan bagasi dari mobil ini Ini CX8 Sekarang kita masuk Ke bagian interiornya Karena interiornya Luar biasa sekali mewah Let's go Hai Gue sekarang sudah berada Di dalam Udah disambut Ini Mazda Ada iluminasi Tapi iluminasi aja Enggak ada namanya Ya gitu lah pokoknya Ada iluminasinya Gue tuh selalu suka Sama desain dari Mazda Posisi duduknya Luar biasa ya Enak banget Ini Semua Pengaturan Kursi Dia elektrik Ya Reclining Sliding Terus Adjuster Dia semua elektrik Dan Ada memory sheetnya juga Jadi kita bisa Misalkan Di rumah ada Gue sama istri Misalkan Karena kan posisi duduknya Pasti berbeda tuh Jadi tinggal Kita set aja Di memorinya Misalkan tempat duduk gue Nomor 1 Atau tempat duduk istri gue Nomor 2 Jadi enak banget ya Terus Untuk Setir Tilt Wah tiltnya lumayan rendah ya Dan Teleskopik dong Dan teleskopiknya cukup panjang Cukup panjang ya Kita angkat lagi Kita angkat lagi Karena idealnya mungkin Kalau gue segini kali ya Nah Segini kali Ideal buat gue ya Enak banget Ini pasti Jauh lebih ergonomis Dibanding Mobil-mobil yang Tidak menggunakan Fitur yang Seperti ini ya Adjuster dan Apa namanya Teleskopik Sampai lupa Ya Dashboard dari Mazda Memang tidak pernah Membosankan Ya Tidak pernah membosankan Dengan material yang Solid Mewah Soft touchnya juga Banyak Iya Iya dong Karena mobil ini juga Mengingat bukan Pabrikan dari Indonesia Jadi Jadi datangkan langsung Dari Jepang Jadi Otomatis mobil ini Buatan Jepang Jadi Boot qualitynya Gak bisa diragukan Keren Desainnya oke Bagus Soft touchnya Dimana-mana Kita mulai bahas Dari door trim kali ya Oh iya Setir Sebelum ke door trim Setirnya sudah dibalut kulit Dengan ciri khas Mazda ya Si Ini ada 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 chrome-chromnya Kayak gini Ada logo Mazda Disini juga Lengkap sekali Banyak sekali Tombol Audio string switch Dia ada Voice command Dia ada Telepon ada Info Cruise control Adaptive cruise control Ya banyak lah Banyak Dan ini juga Dia udah ada radar Yang tadi yang gue bilang Sensing-sensingan Semua ada disini Ini dia radarnya disini Land keep assist Land deparatur assist Land followingnya Gitu-gitu Blind spot monitoringnya Gitu semua ada Jadi mobil ini Sangat nyaman sekali Untuk para drivernya Dan mobil ini bisa jadi Semi-autonomus Kalau di jalan tol Ya dong Jadi kita tinggal Diam aja Paling cuman Sesekali kita harus Toel aja ini Eh toel ya Apa sih namanya Toel ya Bener kita pegang sedikit Nanti dia Ngebaca lagi Kalau si drivernya Memang tidak tertidur Enak banget sih Enak banget Serius Terus Door trim Soft touch Yang dimana-mana Ya Soft touch Amrace soft touch Atasnya juga soft touch Ada jahitan asli Sini juga Sepertinya Power window Udah all auto Disini Berwarna chrome Si door handle nya Ada Apa Window lock Power door lock Electric retrek Dan electric mirror Terus di bawah Speaker dari dia Dari boss Boss atau boss C Ya itulah pokoknya Speakernya ya Suaranya jadi lebih enak Ada cup holder Mantep Sebelah sini juga AC nya AC sebelah sini itu sama Sama yang ini Ki itu sama ya Kayak gitu Bentukannya sama Terus disini juga banyak Tombol ya Cuman ada satu Tombol yang kosong Jadi ada tombol bagasi Ada TCS Oh tombol off nya ada disini I stop juga ada Terus disini Land keep juga ada Terus ada View Sensor parking juga ada Di bawah dia ada Untuk membuka cup mesin Dan tanki bensin Oke Kita Lihat speedometer mungkin ya Kita lihat speedometer Oke Set kunci Gue udah pegang kunci kok Kita Oh speedometernya Ya memang dia pake jarum sih Si tachometernya dia pake jarum Cuman Di tengahnya Itu speednya dia Digital Meskipun memang Seperti terlihat Analog ya Tapi dia digital kok Yang analog tuh ini Nih RPM ya RPM di analog Terus bensin Analog Terus di atas juga suhu Di analog ya Berbanyak indikator I stop Check engine Yang gitu-gitulah Terus Ada Kilometer per liter Disini juga ada Suhu juga ada Terus ada apa lagi Terus ada apa lagi Kalau kita Tekan Ini Sorry Odometer ini mana Gue belum nemu nih Sebentar Oke ini trip A Trip A Terus Trip B Ini Untuk berkendaranya Terus Maintenance monitor Ada bensin Range Terus ada Ini off Oh balik lagi ke trip Hold reset Oh iya Oke Mantep ya Ada range nya Nah jadi kita ketauan nih Bensin kita bakal Bisa menempuh jarak Berapa kilometer lagi Jadi kita bisa kira-kira Oh kalau misalkan Bensin gue Sekian liter Kita bisa melaju Berapa kilometer lagi Ke depan Enak ya Jadi disini informasinya Cukup lengkap Untuk Mazda CX8 Terus Head unit juga ya Seperti biasa Mazda itu head unitnya Selalu bisa dioperasikan Di bagian sini Ya seperti ini Dan ini juga touchscreen Sebenernya Cuman males aja ya Lagian juga bahaya Kalau misalkan kita lagi di jalan Terus sambil mainin Apa namanya Ntar kita nyalain lampunya Biar lebih terang Kalau misalkan Sambil jalan Terus kita mainin ini Ini gak rekomen ya Karena nanti Membahayakan Diri sendiri Dan orang lain juga Jadi Mazda menciptakan ini Ada navigasi disini Sama Kita bisa Ya Beginilah kita bisa mainin ya Seperti biasa disini Ada application Ada entertainment Communication Navigasi Dan setting Setting Ya Sini juga ada Navigasi Tombol navigasi langsungnya Juga ada Ada ini untuk volume Volume Si audionya Juga ada disini AC tengah Kisi ACnya Seperti ini Ada lampu hazardnya Juga keren ya Lampu hazardnya Juga bagus Disini juga Tetap ada Passenger seatbelt Di seluruh Penumpang Di bagian belakang Bagian tengah Bagian Baris ketiga Juga ada Jadi ketahuan Kalau misalkan Ada yang bandel-bandel ya Gak mau pakai seatbelt Terus AC juga Udah dual zone Kanan kiri Bisa diatur Suhunya masing-masing Terus ada AC untuk ini ya Jok Dia ada Terus ada Rear defogger Ada front defogger Ada AC belakang Terus Oh iya Bagian joknya Juga bisa diatur ya Tuh Ini dari sini Jadi masing-masing Bisa diatur juga Si AC di bagian joknya Mewah banget ya Terus Pengaturan Aras semburan Juga ada Disini ada Untuk blowernya Misalkan mau Seberapa besar Anginnya Itu bisa Disitu diatur ya Di bawah juga ada Wireless charging Juga ada ya Enak banget Tuas transmisinya Ya Mazda Seperti ini ya Mazda seperti ini Tuas transmisinya Kecil Lucu Unik Dan disini juga nih Ini soft touch Kulit semua Jadi kalau nempel Gini tuh enak Gak keras Sini juga Apa namanya Ada Tiptronicnya juga Tapi sini Dia gak ada pedal shift ya Iya Gak ada pedal shift Sayang Kalau ada pedal shiftnya Jadi lebih sporty lagi Kayak bawa Ferrari Gila Ferrari Ada sport mode juga Disini Mode berkendaranya Cuman dua ya Ada sport dan Normal mungkin ya Kalau misalkan mau Kenceng-kencengan Biar Kalau pengen Lebih responsif Ya pakai Mode sport ya Terus Electric parking brake Ada auto holdnya juga Disini ada Dua buah cup holder Amres Amresnya Sebelah-sebelah Kayak gini Dan ini Di dalamnya ada USB slot Sama Aux Ya Dan ini dikasih Bahan lagi Bahan Seperti Blue Drew Jadi kalau kita Naruh barang Itu Gak Gak akan berisik Enak Ya Ini Kod yang gak buka Soft opening ya Si Laci nya Terus ada Sini ada Silver-silver nya lagi Jadi mempercantik Untuk Dashboard nya Oke Lihat sini Ini tuh Sunvisor Lengkap dengan Vanity mirror Dan ada lampu bacanya Juga Spion tengah Di auto dimming Sunvisor Sisi penumpang Lengkapnya Ada vanity mirror Dan ada lampu bacanya Juga Di setengah Dia ada Tempat kacamata Yang tadi gue bilang Ini Radarnya Untuk Apa namanya Sensing-sensingan Terus Disini Dia punya Sunroof Iya Boleh kita buka Oke Dia punya sunroof Jadi bukan panoramik lagi Jadi dia sunroof Tapi di bagian belakang Gak ada panoramik ya Wah Kalau misalkan di bagian belakang Gak ada panoramiknya Lebih enak lagi ya Jadi kalau Kita lagi di mana Gitu Lagi malam-malam Asik ya Asal jangan Ini aja Asal jangan lagi hujan aja Kalau misalkan pakai sunroof Kayak gini Kalau hujan ya Wah Bahaya Kita ke hujan Dalam Ya Jadi seperti itu Untuk bagian depan Oh ya twitternya Disini bos ya Sama Untuk di bagian depan Mazda CX8 Jadi Satu kata dari gue Mewah Mewah banget Kita tutup lagi ini Dan Kenyamanan itu Bukan Jadi mobil ini Tidak hanya memanjakan Para Drivernya Atau Pengemudinya Jadi Penumpang pun sama Dimanjakan oleh Apa namanya Mobil ini Kita bakal lihat Di baris kedua Di baris keduanya juga Captain seat Dan Mewah juga Yuk Gue sekarang Udah masuk Di baris kedua Kita nyalain lampunya Mana sih lampunya Biar terang Gitu Gelap gak kik Mukanya kik Enggak ya Ya mudah-mudahan Teman-teman bisa ngeliat ya Ini bagian belakangnya Dan Yang tadi gue bilang Ini captain seat Ada konsol tengahnya Kayak gini Ini berasa naik mobil Naik mobil mewah ya Kayak Apa namanya Kalau Land cruiser Gitu Ada tuh yang kayak gininya Model-model yang begini ya Jadi Enak gitu Kalau misalkan dipakai Buat Jalan-jalan jauh pun Ini pasti akan nyaman ya Kata siapa mobil SUV itu Enggak bisa nyaman Buktinya Mazda Bisa Bisa bikin nyaman Dan ini kursinya Kursi dari mobil ini Dia udah elektrik Kita kalau misalkan terlalu tinggi Gue kan Pendek ya Jadi agak ketinggian nih Duduknya nih Tinggal kebawahin aja Oh enggak ya Enggak bisa kebawah ya Iya bener Dia enggak bisa kebawah Jadi cuma segini Ini tuh sliding Kita lihat sliding sejauh mana Jauh banget Ini ring lining Oke Ya segini paling remah Kalau kita tutup Terus kita pakai driver gitu Di depan Enak banget Bisa tidur Kalau kayak gini caranya Enak banget Terus kalau misalkan kita pengen Lebih privacy lagi Ada tirai Kita bisa tutup Kalau misalkan teman-teman artis ya Biar enggak kelihatan Karena suka repot ya Kalau kelihatan Oh itu ada artis Ada artis Gitu Gitu enggak sih Mana tadi pengaturan Nah ini Jadi ini Luar biasa Kalau misalkan kita fullin ke belakang Ini Lightroom limpah Headroom juga Luar biasa ya Enggak ada komplain dari gue Untuk Mazda CX8 Tapi mungkin kalau normalnya Karena di belakang kan masih ada kursi nih Mungkin normalnya Kita segini aja kali ya Gue tinggi badannya Tidak sampai 170 Jadi di bawah 170 Ini juga ada seatback pocket Terus Apa Ini tuh AC ya Ini ada AC dan pengaturannya juga Ada auto climate nya juga ya Bisa diatur juga Si suhunya disini Dan ada heater nya juga Ya Ada heater nya Enak nih Karena mobil ini datangnya dari Jepang Karena di Jepang kan ada Ada musim salju ya Atau musim dingin Jadi dia bisa pakai heater Kalau di kita No sih ya Kayaknya kurang kepake sih Kalau untuk heater Ada auto climate Arah semburan juga ada Ada untuk Apa namanya Tombol off nya juga Ada blower Terus Sebelah sini Di konsol tengah sini Ini juga Untuk pengaturan AC Untuk jok Ya Untuk jok Untuk joknya bisa keluar udara Jadi dari sini Dia bisa atur Untuk anginnya ada Untuk Suhunya juga ada Disini ada 2 buah kapolder Dengan list berwarna krum Yang cantik Kalau kita buka Ini ada apa Wow ini Apa ini Kejutan Atau apa Ya disini juga ada Apa namanya USB slot ya USB slot juga Tetap ada disini Jadi enak Kurang nyaman apa Coba Udah enak banget Ini udah Gak ini deh Gak ada komplain Dari gue ya Untuk Mazda Nah Ini untuk baris kedua Sekarang kita bakal Pindah Coba di baris ketiga Apakah di baris ketiga Nyaman juga Oh ya Speaker juga disini Tetap dipake Dari bos juga Yang belakangnya Kita sekarang coba Duduk di baris ketiga Seperti apa sensasinya Yuk Kita cobain Oke Sebelum masuk Ini ada yang Unik juga Kalau menurut gue Karena Biasanya kan Kalau mobil-mobil Di bawah 500 juta Itu Arus Apa namanya Diangkat Gitu Atau gimana Gitu Ini semuanya sudah elektrik Dengan satu tombol Disini Untuk akses Masuk ke baris ketiga Kita tekan aja Tombol ini Nanti dia Maju sendiri Ayo dong Ayo dong Iya Oke Terus 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 Iya Enak ya Jadi gak usah berat-berat Angkat-ngangkat Oke Kita masuk deh Mudah-mudahan Gue cukup ya Tapi kayaknya bakal cukup sih Kayaknya gak ada komplain sih Sini ada Tombolnya juga Ya Untuk Sama kayak gitu Kalau misalkan Mau keluar ya Iya Oke Ini memang agak Tadi gue terlalu rebah Mungkinnya Si sandarnya terlalu rebah Jadi Kayaknya Mesti agak sedikit Dimajuin Tapi susah Gak nyampe Maksud Ini bisa direbahin lagi gak sih Ada ini Oh gak ada ya Jadi paling rebah tuh segini Iya gak ada Jadi paling rebah segini Tapi headrest aja ada Dan headrestnya bener-bener gede Jadi kita aman Kalau duduk sini Headroomnya juga gue Gak masalah ya Badan segede gue Kayaknya bakal Enak-enak aja Duduk di belakang Gak akan terlalu Pegel Atau gimana Enggak sih Amrase-nya juga tinggi Jadi enak gitu Cuman kalau di tengah Eh di tengah Di bagian sini gak ada amrase ya Gak ada dong Gak ada amrase Bahan jok Semuanya sama ya Jadi kulit semua Gak ada Yang dibedain Jadi sama Persis Ya Enak Duduk di belakang Power outlet Bukan power outlet lagi Disini ada USB slot malah 2,5 amper tuh Kanan-kiri dia ada Jadi kalau misalkan gadget kita Low bed Kita bisa Ngecharge Atau sambil main handphone Kita colokin aja sini Luar biasa ya Ternyata enak ya Duduk di Mazda 8 Oke sekarang kita lihat mesinnya deh Karena Gue kalau terlalu lama begini Nanti betah Yuk Sekarang kita Bakal lihat Bagian mesin dari Mazda CX8 Wow Ini karena dia tidak menggunakan hidrolik Jadi agak lumayan ya Agak lumayan berat Mengingat mobil ini juga memang Brood quality nya bagus Oke kita lihat ruang mesin Ruang mesin sudah dicat Cup mesin juga sama Sudah dicat Ada peredamnya juga Dan ini adalah mesinnya Mesin berkapasitas 2.500 cc 4 silinder 2.500 cc 4 silinder Skyaktif Dan dengan mesin tersebut Mobil ini bisa menghasilkan Tenaga Sampai 190 PS Dan torsi Maksimalnya di Angka 252 Nm Besar bukan Ya dan mobil ini tuh Bermesin Bensin ya Yang tadi gue bilang Karena dia bisa pakai Rond 90 ya Tapi itu kalau Emergensi aja ya Karena sayang Kalau mobil Sebagus ini Dipakein Pertalite Sayang lah Jangan ya Mending pakai Pertamax aja Oke Ini dia Ruang mesinnya Seperti ini ABS EBD Dan segala macamnya Sudah ada Dan ini yang Ciri khas dari Mazda tuh Ada cover Cover Mazda yang seperti ini Ini keren banget Keren banget ya Jadi mobil tuh terlihat Lebih Lebih Ya lebih keren aja Keliatannya gitu Ya Oke kita tutup lagi Karena disini Lumayan rapih Dan yang gue bilang tadi Kalau Mazda tuh Kalau nutup Kap mesinnya selalu enak Karena Ya Mantap gitu Nutupnya mantap Jadi gak kayak Mobil-mobil Jepang Pada umumnya Di Indonesia Yang agak sedikit cempreng Tapi kalau Mazda No Dari tadi gue udah Nge-review mobil ini Ya Tapi kita belum Belum berbicara Soal Harga dari mobil ini Berapa Dan gue udah punya Contekannya Untuk OTR Bandung Mobil ini sekarang Dibanderol Seharga 811.100.000 Rupiah OTR Bandung Ya inget ya Kalau di Jakarta Mungkin berbeda sedikit Tapi kalau di Bandung 811.100.000 Rupiah Worth it Worth it sekali Karena mobil ini tuh Memiliki kenyamanan Yang luar biasa Kemudahan Dalam Berkendara Apalagi yang kurang Coba 800 juta Gue sih mending Boyong ya Langsung mobil ini Ya jadi Kalau teman-teman Orang Bandung Dan sekitarnya Yang ingin Meminang mobil ini Silahkan langsung aja Datang ke Dealernya Mazda Di Asia Afrika Nomor 154 Bandung Seperti itu ya Ya Jadi Mungkin cukup sekian dulu Review gue kali ini Tentang mobil ini Si ganteng ini Si mewah ini Dari Mazda Semoga videonya bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya kalian tahu Dapat video-video terbaru dari gue Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax